Pagi teman-teman semua, hari ini udah hari terakhir aku disanya dan cuaca pagi ini mendung dan kelihatannya mau hujan deras Hari ini jam 16.40 sudah harus terbang balik ke Shanghai jadi aku rencananya ke mall duty free yang kayak hari pertama aku pergi untuk beli skincare yang udah mau habis sekalian lihat-lihat barang yang lain Akhirnya sampai juga dari hotel cuma perlu 15 menit kosong banget ya padahal mall duty free yang satunya rame banget dimana-mana Untuk skincare yang mau aku beli dari 2016 sampai sekarang aku selalu pakai Kiehl's Semua skincare pagi dan malem aku pakai merek ini kecuali untuk sun cream dan cream mata Di China itu aku biasanya beli di Justip online terus disini ternyata harganya lebih murah lagi jadi aku beli beberapa disini Sekarang keperluanku sudah selesai jadi coba lihat-lihat parfum cowok Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah lihat parfum, sekarang mau lihat tas long jam bentar Soalnya pingin bawa tas yang ringan buat dipakai sehari-hari Ini kebetulan ada warna baru yang aku suka Kayak abu-abu tua sama kuning yang agak gelap Ukuran yang aku ambil yang M Jadi hari ini itu semua yang aku beli Sebelum jam makan siang ini harus udah beres semua Karena barangnya harus cepet-cepet dikirim ke bandara Biar bisa dibawa pulang Sekarang aku sudah sampai di bandara Di sini sepi juga Jadi dateng langsung bisa check-in Setelah masuk Aku langsung cari counter 3 untuk ambil barang duty free Barang sudah kita ambil semua dari jam tangan, skincare, parfum, dan tas Jadi sekarang coba lihat-lihat bandara sini ada apa aja Setelah di check, ternyata seperti toko duty free pada umumnya Tempatnya gak gitu besar Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman, sekarang aku sudah sampai di Shanghai dengan selamat Vlog perjalanan kesannya selesai sampai di sini Minggu depan tungguin daily vlogku di Shanghai ya Bye bye!